Aman-aman, Pak. Eki, lu minggir? Udah, semua, guys. Eki? Bu, untuk pemeriksaan... Udah, semua. Untuk pemeriksaan Rizky Gilar, hari ini sebagai tersangka dilanjutkan kepada kekondura. Iya. Terima kasih, rekan-rekan. Mohon izin ya, untuk hari ini yang jelas saudara kita, L, diperiksa sebagai tersangka. Mulainya, Pak. Ya, untuk kekondura ini kita masih menimbul, ya. Dari penyidik sudah mempersiapkan semua pertanyaan yang akan dijawab oleh saudara-saudara. Artinya hari ini Rizky Gilar ini kemungkinan bisa ditanggung dulu, ya? Ya, jadi untuk sentalah, kita menghancur dari keterangan kesangka dan juga badan buku lanjut dari kesaksian yang sudah kita minta. Namun demikian, ini padalah ancaman. Lima tahun berarti harus ditahan. Tapi kita akan rasui untuk penahanan masih belum ada, ya, Bu? Ya, ini proses masih berlangsung. Jadi, untuk itu kita tunggu saja rekan-rekan semua mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Ya, berarti keputusan penahanannya hari ini, ya, Bu? Ya, untuk keputusan yang jelas hari ini. Tunggu saja yang pasti hari ini, keputusan pasti diambil. Ya. Oke. Apa pertanyaan, Bu, yang sudah disiapkan oleh penyidik? Ya, untuk pertanyaan sudah disiapkan 30. Namun demikian, seperti kemarin, kita menyiapkan 38 pertanyaan, kemudian ditutup dengan 48 pertanyaan. Masih seputar kronologi KDRT yang dilaporkan? Pasti, ya. Jadi kita mempertanyakan itu pasti adalah laporan yang sudah dilaporkan oleh saudara L. Itu yang pasti kita pertanyakan semua, ya, yang sudah dijawab oleh saudara L. Ada pemeriksaan saksi lagi atau pemeriksaan pelapor lagi, Bu, untuk waktu dekat? Atau mungkin hari ini setelah pemeriksaan tersangka? Ya, besok kita jadwalkan untuk penjaga rumah. Ya, jadi kita sudah jadwalkan untuk penjaga rumah. Besok sekiranya jam 10 untuk ke penyidik, ya, memberikan ketenangan. Penjaga rumah itu satu orang atau berapa orang? Satu orang. Bu, untuk pemeriksaan air sendiri ini dimulai dari jam berapa hari ini? Ya, jadi untuk pemeriksaan kita tunggu, Ma, jadi kita cek kembali, ya, yang jelas hari ini diperiksa sebagai tersangka. Bukan semalam itu artinya depending ya, Bu? Semalam kan udah diperiksa jadi tersangka, artinya depending dilanjut hari ini. Semalam udah berapa pertanyaan yang dilantarkan, Bu? Dan ada sanggahan-sanggahan lain nggak kayak kemarin? Ya, jadi untuk semalam, ya, saudara kita sudah maraton, diperiksa sebagai saksi. Ya, kemudian rekan-rekan itu ketahui pertanyaan itu begitu banyak dan itu pun harus punya proses. Ada waktu, ya, jadi seseorang itu jika diperiksa itu butuh istirahat. Kemudian juga butuh untuk makan, minum, dan ibadah. Ya, jadi itu adalah proses, namanya. Jadi tunggu saja rekan-rekan, ya, hari ini yang jelas kita periksa sebagai tersangka. Artinya, Bu, semalam nggak jadi maraton. Kan sebelumnya Pak Nabi bilang bahwa setelah ditutupkan jadi tersangka, langsung diperiksa sebagai tersangka. Jadi semalam kita sudah meminta untuk saudara kita diperiksa sebagai tersangka. Namun demikian, hari sudah menunjukkan larut malam, ya. Jadi kita mempunyai waktu yang jelas kita ada harus proses, ya. Jadi proses itu, ya, itu tadi saya katakan harus ada istirahat, kemudian makan, minum, ibadah, ya. Jadi kita harus maklum di sini. Jadi kita semua juga merasakan, kita juga harus tahu bahwa kita juga butuh semuanya, ya. Jadi di pemeriksaan itu kita juga harus butuh makan, butuh minum, kemudian juga ibadah yang jelas. Terakhir pemeriksaan tadi malam. Oke, semalamnya sempat kali, Bu, tapi kenapa bilarnya nggak pulang gitu, tapi tetap dipolasi. Jadi kita harus ada pengamanan, namanya mengamankan seseorang ada 1x24 jam. Nah, itu yang kita terapkan di sini, ya. Jadi bukan apa-apa, memang ini proses. Jadi bukan menahan, tapi mengamankan selama 1x24 jam. Tadi malam pemeriksaan terakhir berakhir jam berapa? Dan akan dilanjutkan lagi pukul berapa? Nanti kita cek kembali. Ya, kita cek kembali. Kalau boleh tahu, sepala dalam pemeriksaan, riski bilar lebih banyak menyangkal atau lebih banyak mengakui? Ya, yang jelas di pemeriksaan, setelah kita memberikan pertanyaan, sudah dijawab. Itu adalah hak jawab dari saudara R. Sepala sendiri, pemeriksaan nanti sampai jam berapa, Bu? Ya, itu nanti kita cek kembali, Pak, ya, dari penjidik. Nah, hari ini, katanya kompil masih bawa lesnya, karena hari ini, itu bukan kebun-bun? Ya, nanti kembali kita cek, Pak, ya. Jadi kita itu, nanti kita cek kembali ke penjidik. Apakah datang atau hadir, ya. Jadi kita nanti impulkan kembali. Tapi memang dijadwalkan hari ini, Bu, atau bagaimana? Ada jadwal itu? Kalau jadwal, tidak ada. Kalau jadwal, kemarin sudah kita periksa, ya. Kita minta keterangan. Ya, baik pertama diperiksa sebagai korban. Kemudian juga kemarin ada berita pemeriksaan tambahan. Ya, untuk saudara R. Maaf, Bu, sekali lagi untuk menegaskan. Semalam setelah pemeriksaan sebagai saksi, apakah ada permintaan dari Bilar untuk pulang ke rumah? Atau dari polisinya tidak mengizinkan? Ya, jadi ini, jadi itu adalah WW6 penyidik. Ya, semuanya WW6 penyidik. Jadi kalau di sini saya tidak bisa berkomen. Yang jelas kita ketahui bahwa dari kemarin diperiksa sebagai saksi, kemudian langsung naik menjadi tersangka. Itu, kan sudah diumumkan oleh pimpinan kita, ya. Bu, soal kasus WM Wong dan Paula, apakah akan ada rancangan pemeriksaan lagi hari ini, Bu? Ya, jadi. Bu, soal kasus WM Wong dan Paula.